Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai banyak hal di video ini di channel ini Dimana sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai Ratwadil Dan kali ini saya ingin membahas mengenai Babakan kiamat versi Jawa Kiamat-kiamat itu bukan hanya dibahas melalui jalur agama saja Walaupun hampir semua agama juga ada pembahasan mengenai kiamat atau hari akhir Tapi di pemahaman Jawa kiamat atau hari pengakhiran itu juga dibahas Hanya saja ada perbedaan yang signifikan dalam pembahasan kiamat atau hari akhir Dalam jalur agama dan jalur Jawa atau jalur kejawen Melalui jalur agama, entah agama apa saja Yang namanya kiamat adalah penghancuran mutlak seluruh alam semesta Kiamat besar itu digambarkan sebagai penghancuran besar atau penghancuran mutlak seluruh yang ada Entah bumi, matahari, bulan, bintang-bintang semuanya hancur Itu gambaran kiamat secara mutlak dalam jalur agama Yang mana kiamat di dalam jalur agama ada dua jenis kiamat Itu ada kiamat besar dan kiamat kecil Kiamat kecil sering kita alami sehari-hari Seperti kematian, bencana alam, dan lain sebagainya itu adalah bentuk kiamat kecil Sedangkan kiamat besar adalah pengakhiran seluruh kehidupan Begitu pula dengan pemahaman kiamat atau hari akhir melalui kejawen atau Jawa Perbedaannya sangat menonjol Dimana jalur agama setelah semuanya dihancurkan Semuanya akan dikumpulkan kembali ke suatu tempat yang goib Untuk dimintai pertanggung jawaban Berbeda halnya dengan Jawa atau Kejawen Pemahaman ilmu Jawa atau Kejawen Bahwasannya Tuhan, Allah, Sang Maha Kuasa Menciptakan bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, dan alam semesta Semuanya dirancang dengan ketulusan hati Dengan cinta kasih Dengan suatu pemahaman yang luar biasa dalam penciptaan Semuanya dirancang untuk hidup Bukan untuk dimatikan Karena bila semuanya dimatikan Maka Tuhan akan kembali lagi dalam kekosongan Karena semuanya adalah cara Tuhan Untuk menyaksikan Ketulusan pengambakan dari hamba-hambanya Jadi kiamat versi Jawa Kiamat itu akan terjadi Dengan perantara Orang-orang sendiri Jadi kiamat besar itu akan benar-benar terjadi Dengan perantara Dengan perantaraan para manusia yang hidup di muka bumi ini Jadi bukan buminya yang akan dihancur Dereburkan oleh Tuhan Karena Tuhan sendiri merancang bumi ini Dengan susah payah Dengan segala macam Tuhan merancang bumi ini Dengan ketulusan Dengan cinta kasih Supaya bumi Supaya bumi menjadi landasan Menjadi paparan Untuk kehidupan Bumi ini tidak akan dihancur Dereburkan oleh Tuhan Tetapi Tuhan akan Memanfaatkan para manusia Yang hidup di muka bumi ini Untuk menghancurkan kehidupan Yang ada di muka bumi ini Apalagi teknologi-teknologi manusia Semakin canggih Jadi dengan adanya perang-perang-perang Di alam manusia Sebenarnya itu semua Adalah cara Tuhan Untuk membinasakan kehidupan manusia Dimana saat kiamat nanti Akan terjadi perang besar Di alam manusia Yang akan membumi hanguskan Manusia itu sendiri Semua manusia yang ada di bumi ini Akan mati Dengan perantara manusia itu sendiri Apalagi manusia-manusia Di zaman modern ini Menciptakan alat-alat Yang sangat canggih Seperti nuklir Sekali diledakkan Bisa membumi hanguskan Satu negara Bahkan lebih Demikian pula Segala jenis Peralatan-peralatan Buatan manusia Jadi kiamat versi Jawa Bukan semesta yang dihancurkan Tapi Tuhan akan menggunakan Perantara manusia Untuk membinasakan Semua kehidupan Di muka bumi Setelah semuanya Mati Tuhan akan menciptakan Tanaman-tanaman baru Hewan-hewan baru Dan manusia-manusia baru Untuk menghuni kembali Muka bumi ini Memulai dari awal kembali Dimana melalui jalur agama Bahwasannya Manusia itu memiliki Ruh Dimana ketika manusia mati Maka ruhnya Akan bertanggung jawab Berbeda dengan Hal Jawa Di ilmu kejawen Manusia pada Kudratnya adalah Raga Manusia Pada kudratnya Hanya hidup Di alam manusia Tidak bisa hidup Di alam gaib Bila mana manusia itu mati Manusia itu akan Kembali lagi Menjadi tanah Dan kematian manusia itu Adalah hukum Dari dosa manusia itu sendiri Sedangkan manusia-manusia Yang suci Manusia-manusia yang bersih Manusia-manusia yang mulia Mereka akan Diabadikan oleh Sang Maha Kuasa Mereka akan Diabadikan oleh Sang Maha Kuasa Di alam gaib Maka dari itu Orang-orang Jawa Mengenal dengan istilah Muksa Atau Raga ini Manusia yang mampu Masuk ke dimensi gaib Dan abadi Untuk selamanya Dimana Pada kudratnya Dalam pemahaman Jawa Manusia Tidak memiliki ruh Manusia hanya hidup Karena hembusan Nafas kehidupan Yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa Dimana Nafas kehidupan itu Adalah Bekal Untuk manusia itu sendiri Menemukan Jati diri Manusia itu sendiri Jadi Dari nafas kehidupan itu Manusia itu Bisa menemukan Jati diri Dia sendiri Melalui Bekalnya Yaitu Nafas kehidupan Dimana Jati diri Manusia itu Dikenal dengan istilah Sedulur Papat limo Pancar Kakangkawa Adi ari-ari Itu adalah Jati diri Manusia itu sendiri Dimana Setelah manusia itu Menemukan Jati diri dia Dia sudah memiliki Sukma dan jiwa Barulah Ketika Orang itu Menemukan Sukma dan jiwanya Setelah orang itu Mati Dia bisa Menggunakan jiwanya Tetapi Sebelum orang itu Menemukan sedulur Empat lima Pancar Kakangkawa Adi ari-ari Atau Jati dirinya Orang itu Pada hakikatnya Hanyalah Raga Dan nafas Kehidupan Yang diembuskan Oleh Sang Maha Kuasa Jadi Orang yang mati Dia tidak Belum menemukan Sedulur Empat lima Pancar Pada Kodratnya Dia hanya Tidur Selamanya Dan tidak akan Pernah ada Karena Sang Maha Kuasa Selalu Mengganti Mengganti Dan mengganti Manusia lama Dengan manusia baru Karena Mungkin Manusia lama Sudah banyak dosa Banyak kejahatan Banyak kesalahan Yang harus Dilupakan Manusia-manusia lama Hanya Menjadi Kenangan saja Apakah dia Memberikan Kenangan yang baik Atau Kenangan yang buruk Sedangkan Manusia-manusia Yang baru Akan Kembali Dimunculkan Di muka Bumi ini Jadi Sebenarnya Kata Surga Dan neraka Bagi Orang Jawa Surga Dan neraka Itu sendiri Adalah Bumi Bumi Ini Bisa menjadi Surga Dan Bumi Ini Bisa menjadi Neraka Bagi Mereka Yang Menjalankan Kehidupan Mereka Di muka Bumi Ini Dimana Kata Surga Yang ada Di dalam Ajaran Agama Seperti Surga-surga Yang indah-indah Itu Itu Sebenarnya Di Pemahaman Jawa Itu Adalah Alamnya Tuhan Alamnya Sang Maha Kuasa Alamnya Ilahi Alamnya Para Jawoto Alamnya Para Jawoto Para Sang Yang Dimana Hanya Orang-orang Yang Dikehendaki Oleh Jawoto Hanya Orang-orang Yang Dikehendaki Oleh Para Sang Yang Yang Mampu Memasuki Dan Hidup Di Istana Sang Yang Atau Jawoto Itu Jadi Alamnya Manusia Ya Bumi Ini Bumi Ini Dilancang Khusus Sebagai Alamnya Para Manusia Surga Dan Neraka Ya Bumi Ini Sendiri Itu Adalah Pemahaman Ilmu Jawa Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Comment Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Terima Kasih